Gerakan pangan murah atau GPM jelang Ramadan 1445 Hijriah di Balikpapan berlangsung di alaman kantor Kelurahan Baru Ulu Balikpapan Barat, Rabu Siang. Ini merupakan upaya pemerintah kota untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas harga pangan. Warga menyebut kehadiran pasar murah ini tepat waktu karena jelang Ramadan. Mereka tertarik membeli karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibanding harga di pasar umum. Membantu, membantu Alhamdulillah. Kalau bisa berasnya diturunkan. Harganya lebih murah? Lebih murah daripada di pasar. Setiap hari ke pasar, di sini memang lebih murah. Alhamdulillah daging juga 110 di pasar 120. Tadi beli apa saja Bu? Beli daging sama minyak. Minyak gimana harganya Bu? Alhamdulillah murah. Alhamdulillah bisa membantu. Tadi beli apa saja Bu? Beli beras, gula, sama minyak. Beras harganya jauh lebih murah dari pasar atau seperti apa Bu? Alhamdulillah lebih murah. Lebih murah dari pasar Bu? Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DP3, Sri Wahyu Ningsih menyatakan, gerakan pangan murah sengaja digelar di tempat tersebut. Ini setelah mereka mendapatkan data, kelurahan baru ulu masuk dalam daftar daerah rawan pangan di Balikpapan. Di gerakan pangan murah yang kita selenggarakan pada hari ini sampai besok, itu merupakan program daripada tim pengendali inflasi menjelang bulan Ramadan. Biasanya kan harga barang-barang naik. Nah, kebetulan daerah yang kita pilih hari ini juga berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Daerah yang kami pilih ini adalah kelurahan baru ulu. Di mana kalau berdasarkan data kami, Dinas Pangan, kelurahan baru ulu itu masuk sebagai peta perawanan pangan. Gerakan pangan murah ini berlangsung selama dua hari, dari 6 hingga 7 Maret 2024. Pemkot Balikpapan juga menggelar pasar serupa di Taman Bekapai dan Taman Tiga Generasi dan digelar setiap minggu siang. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Sampai jumpa di video selanjutnya.